Baik, kita akan beranjak pada pertanyaan berikutnya. Kali ini ada sahabat kita yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli an la sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa salli wa salli wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi. Semoga bang hak dan kang hakim sekeluarga selalu diberikan kesehatan dan rido Allah SWT. Amin ya Rabbul Alamin. Ada titipan pertanyaan Bang Hak. Bagaimana menyikapi orang yang banyak keinginan tapi tidak mau action. Ada peluang di depan mata tapi tidak mau mengambilnya. Minta pencerahan ya Bang Hak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, keinginan yang tidak dibarengi dengan tindakan maka hanya lamunan. Jadi harusnya akal sehat melihat bahwa keinginan itu menjadi pendorong. Nah coba cek ketika keinginan belum mampu mendorong seseorang untuk bertindak berarti dia kurang alasan kenapa harus bertindak. Alasannya belum menemukan. Keinginan belum bisa menggerakkan. Tapi alasan yang untuk menjadikan dia bergerak itu perlu dicari. Contoh begini, kalau penghakim harus cari uang sekarang 10 juta, ya mungkin susah lah Bang cari dari mana. Karena belum punya alasan. Ya, Masya Allah. Tapi ketika satu kondisi, ini na'uzubillah, satu kondisi anak kita kemudian sakit. Dan dibawa ke rumah sakit, satu-satunya adalah harus masuk ke ruang operasi. Dan harus membutuhkan biaya 10 juta saat itu juga. Apa yang kita lakukan? Mencari. Tapi sekuat-kuatnya. Bagaimanapun caranya. Bagaimanapun caranya. Kenapa? Alasannya jelas. Nah banyak kita yang belum bergerak untuk melakukan sesuatu karena kita belum punya alasan yang tepat. Nah coba cek, cari alasannya apa. Nah biasanya orang itu terdorong karena keluarga cinta kepada istri dan anak itu bisa menggerakkan. Kalau kemudian dia punya anak dan istri tapi belum menggerakkan, berarti ada sesuatu yang salah dalam cintanya. Masya Allah. Gitu kan. Kemudian apa lagi? Orang yang meninggalkan ngerokok, jangan ngerokok, jangan ngerokok. Belum tentu tergerak. Walaupun kasih tau ini penyakitnya begini, belum tentu tergerak. Tapi kadang-kadang begitu dikasih sakit. Baru sadar. Baru sadar. Gak lagi-lagi bang, gak lagi-lagi. Ada alasan yang tepat. Nah kita ini butuh alasan tepat untuk mau bergerak menuju kepada apa yang kita ingin capai. Jadi keinginan, jangan kemudian kita salahkan keinginannya. Boleh, punya keinginan boleh. Tapi cari alasan yang tepat untuk bisa menggerakkan kita untuk mencapai keinginan itu. Jadi sederhananya motivasinya adalah harusnya kita menelaah diri bahwa apa manfaat kehadiranku di dunia ini. Nah coba cek, kalau dia ingin menjadi orang yang bermanfaat, maka banyak alasan untuk dia ingin dikenang menjadi orang yang baik. Dikenang oleh suaminya, dikenang oleh istrinya, dikenang oleh anak-anaknya menjadi ayah yang baik, suami yang baik, teman-teman yang baik. Maka dia akan bergerak karena ingin menjadi orang yang bermanfaat. Paling tidak umumnya seperti itu. Nah lalu akan lebih kerucut lagi nanti, lebih sempit lagi, bisa jadi bahwa dia ingin membahagiakan anaknya, membahagiakan istrinya. Macam-macam lah. Alasannya coba dicari. Selama belum menemukan alasan, susah untuk bergerak. Bergerak. Insya Allah Allah. Baik Abang, terima kasih atas jawabannya. Sangat jelas ya. Silahkan untuk sahabat yang bertanya, cari alasan bagaimana supaya Anda bisa bergerak sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Sehingga Anda akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan.